Intro Untuk alasan menanggulangi berbagai peragalan COVID-19 dan pembulan ekonomi masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan review kursi anggaran APBD Jambi tahun 2021. Tidak main-main, anggaran daerah yang akan dipangkas itu bahkan mencapai 504 biliar rupiah. Keputusan tersebut diambil Pemprov Jambi setelah pemerintah baru Provinsi Jambi yang kini dikenalikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris Abdul Hassani dipastikan telah memberikan persetujuan. Namun proses review kursi masih dalam tahapan penyusunan program kegiatan. Berdasarkan penjelasan Sekretari Daerah Jambi, dari 504 biliar anggaran daerah yang akan dipangkas untuk peragalan COVID-19 itu, 106 biliar nantinya akan diperuntukkan bagi segala keperluan di bidang kesehatan. Sedangkan 398 biliar akan diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi masyarakat. Dan keseluruhan anggaran tersebut nantinya masuk ke OPD teknis terkait. Pendanganan pemulihan ekonomi direkupus ini akan segera tindaklanjuti oleh Pak Gubernur untuk di tanah tangan ini sekarang masih dalam proses penyusunan program dan kegiatannya. Bidang kesehatan ada banyak hal nih, salah satunya misalnya untuk segera diperbaiki masalah lantai enam rumah sakit, tidak anggarkan dalam rekupus ini. Kemudian misalnya persiapan kita melihat kejolak kenaikan harga LPG, LPG, gas-gas ya. Eh, gas tabung ya, tabung. Tabung Ocegen, sorry. Tabung Ocegen, kemudian kita harus memperbanyak testing, test, termasuk juga tracking, pendanaan untuk tracking, penggunaan untuk testing, jadi tes betul. Walaupun kemungkinan baru akan direalisasikan di akhir bulan Juli atau awal Agustus mendatang, pemerintah Provinsi Jambi memastikan realisasi anggaran yang mencapai setengah triliun itu tidak akan terlambat. Dari Jambi, Arta Jambi 28 TV